Hai 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 kembali lagi ke YouTube channel saya Sultan Cacu Nah teman-teman apa kabarnya sekarang semoga teman-teman semua sehat selalu dan dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja Nah sekarang saya sedang berada di salah satu wisata yang terkenal di Kabupaten Subang yaitu pemandian air panas Sari Atar dan juga terkenal curupnya yaitu curup jodoh di wisata pemandian air panas Sari Atar ini pada umumnya Banyak yang berkunjung mulai dari anak-anak hingga lansia dikarenakan di pemandian air panas ini konon katanya Dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit loh teman-teman Nah jadi teman-teman yang penasaran Coba datang langsung ke lokasi wisata pemandian air panas Sari Atar ini Nah teman-teman bisa lihat sekarang kondisinya sedang hujan alias mendung ya teman-teman ini lagi grimis ini sebenarnya teman-teman Nah disini juga teman-teman tidak perlu khawatir karena fasilitas yang disediakan di sini cukup lengkap ada pun untuk tiket masuknya per orangnya yaitu Rp50.000 ya teman-teman dan juga ada deposit saldo nanti itu Rp15.000 kita akan diberikan kartu teman-teman lalu kartu tersebut akan kita scan kan ketika kita masuk di pintu gerbang tadi Nah ini beberapa fasilitas yang tersedia yaitu seperti musola toilet gazebo lalu ada kebun minatang mini atau mini zoo lalu kolam berenang mini untuk pemandian anak-anak dan juga curug jodoh Nah kita akan berkunjung ke curug jodohnya teman-teman ini lagi otw sambil nyari-nyari dimanakah keberadaan curug jodoh tersebut teman-teman juga bisa lihat ini pengunjungnya amat ramai teman-teman sangat-sangat ramai sekali nah disini juga tersedia beberapa warung-warung atau toko-toko yang menjual aksesoris serta oleh-oleh untuk bisa kita bawa pulang nanti ya teman-teman nah ini menuju curug jodohnya masih agak jauh katanya nah kita harus naik dan turun tangga untuk mencari curug jodohnya nah teman-teman juga bisa lihat banyak sekali pengunjung yang berdatangan kemari teman-teman dan pada umumnya saya melihat banyak sekali orang-orang tua atau para lansia yang berkunjung kemari mungkin mereka ingin mengobati beberapa penyakit disini ya teman-teman dengan mandi air panas yang berasal dari air belerang gunung tangkuban parahu nah oke teman-teman simak terus video saya jangan lupa di subscribe, like serta beri komentar positifnya semoga channel-channel yang ada di youtube saya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya oke teman-teman teman-teman disini juga terdapat beberapa wahana permainan ya teman-teman diantaranya bebek air juga ada kolam berenang juga ada berkuda juga ada flying fox mungkin kalau nggak salah saya ada flying fox disini ini 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 nah teman-teman bisa lihat airnya itu berasap ya teman-teman ini hawanya sangat berasa hangat bukan panas airnya tapi hangat namun konon katanya yang panas itu juga ada tapi tepat di air pancurannya nanti itu teman-teman katanya airnya memang panas berasa panas bahkan dikhawatirkan jangan di dekat air pancuran itu ya karena takutnya bisa melepuh kulit teman-teman semuanya nah teman-teman coba lihat itu banyak sekali anak-anak yang berenang di pinggiran aliran sungai padahal tidak dalamnya teman-teman namun ramin banget itu anak-anak bahkan orang dewasa pun ikut berenang di situ ini kalau teman-teman lihat secara langsung pada saat saya berkunjung ini itu suasananya seperti pasar teman-teman rame sekali saya ingin berenang juga namun masih memikirkan bagaimana caranya agar berenang itu terasa nyaman karena ini benar-benar sangat padat seperti pasar teman-teman nah kalau untuk berkunjung ke sini mungkin menurut saya lebih baik di hari-hari biasa tidak di hari-hari weekend ya teman-teman karena kalau di hari weekend seperti saya datang pada saat sekarang ini nah kayak ginilah yang terjadi saking ramainya kita pun bingung mau dimana kita akan berenang air panas ini oke teman-teman sekian dulu vlog dari saya semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya jangan lupa di subscribe ya channel saya dan tunggu video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati